Halo ketemu lagi di channel Laomining jangan lupa subscribe like and comment bosku Oke bosku bantau terus channel Laomining karena channel Laomining akan selalu memberikan tutorial cara mining menggunakan HP Android cara mining menggunakan CPU cara mining menggunakan VGA dan juga tutorial tutorial yang lain yang pastinya bermanfaat untuk kita semua bosku Oke bosku kali ini channel Laomining akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapat koin bitkers atau koin bridge dari mining banyak sekali yang bertanya bos buat tutorial bagaimana cara mining koin bitkers pada dasarnya bosku koin bitkers ini tidak bisa di mining tapi kita punya cara untuk mendapatkan koin bitkers atau koin bridge ini dari mining untuk harga koin bridge saat ini bosku di RP 0,004941 dan harga ini bisa berubah-ubah dengan peringkat koin di 222 koin market cap dengan maksimal suplai 1 kuadriliun tapi sangat banyak sekali ya bosku untuk suplainya namun untuk kapasarnya sangat bagus dan juga untuk peringkat sangat bagus koin sekelas koin bridge yang baru seperti ini jadi untuk koin bis ini bosku satu-satunya blokchain yang berhasil membangun blokchain tanpa biaya dan biaya gas terendah ya bosku yang penasaran dengan koin bridge ini silahkan kunjungi websitenya di www.bitkers.com jadi untuk bos-bosku yang penasaran silahkan kunjungi websitenya karena kita akan mining dan mendapatkan koin bitkers bosku langsung saja kita menuju ke exchange-nya untuk penyedia koin bitkers bos-bosku ada di koinex ya bosku kita akan memakai exchange koinex ketikan saja koinex kemudian kita klik enter nanti untuk link dari exchange-nya akan saya taruh di deskripsi video kemudian kita klik ya bosku yang https www.coinex.com koinex global crypto exchange ini kita klik untuk masuk ke exchange-nya ditunggu untuk tampilan awal akan seperti ini untuk bos-bosku yang belum terdaftar silahkan klik di scene up kemudian masukkan email buat password ulangi password ya bosku jadi setelah itu cek di email bos-bosku untuk konfirmasi pendaftaran setelah terdaftar silahkan klik di login ditunggu karena ini internetnya agak lambat ya bosku jadi mohon maaf internetnya agak lambat jadi agak lama untuk masuk ke website atau exchange-nya ya bosku ditunggu untuk yang belum setting google authenticatornya bisa menggunakan email ya bosku yang dikirim ke email yang bos-bosku gunakan untuk daftar untuk tampilan koinex exchange akan seperti ini disini ada market, fiat, swap, exchange, future, finance, promotion, order, asset, dan juga account kita klik di asset kemudian kita klik spot disini ada plus enter coin name kita ketikan saja raptorium raptorium dan ini sudah naik raptorium kemudian kita klik deposit kenapa harus raptorium ya bosku pasti ada yang bertanya seperti itu kita akan mining coin raptorium dan akan kita jadikan coin bridge simak baik-baik bagaimana caranya ikuti tutorial channel low mining step by stepnya kemudian silakan centang di m hour of the rise and what like to process kita centang kemudian kita konfirmasi untuk mendapatkan wallet address dari raptorium ini kemudian kita copy untuk wallet address raptoriumnya kemudian kita menuju ke poolnya ketikan saja raptorium raptorium dot zone kemudian kita klik enter jadi untuk link dari poolnya nanti juga akan saya taruh di deskripsi video ya bosku sambil kita nunggu terbuka kita akan download terlebih dahulu untuk software miningnya untuk tampilan poolnya akan seperti ini kita akan download untuk software miningnya yaitu SM rig kita buka di pencarian baru silakan ketikan saja SM rig release kemudian kita klik enter nanti untuk linknya bosku juga akan saya taruh di deskripsi kita klik yang release SM rig SM rig github kita klik ditunggu harap bersabar bosku karena internetnya kurang bagus jadi agak lama ditunggu sambil nunggu terbuka bosku kita ke poolnya kemudian disini ada start mining no ya disini ada start mining no kita klik dan disini ada stratum dan juga pot ya bosku yang akan kita pakai kita kembali ke SM rig release nya kita scroll ke bawah kita klik yang f6.18.0 karena kita akan menggunakan yang versi 6.18.0 kita klik kemudian kita scroll ke bawah disini ada SM rig 6.18.0 gcc win 64 ship kita klik untuk download ditunggu masih proses download kita tunggu sampai proses download download selesai jadi untuk bos bosku yang belum subscribe channel low mining silahkan subscribe bosku dan yang ada yang bingung jika ada yang bingung silahkan tanyakan di kolom komentar karena ini sudah tidak terpakai bosku langsung kita close kemudian kita ke pencarian baru lagi nanti untuk link-linknya akan saya taruh di deskripsi bosku ketikan saja SM rig wizard seperti ini SM rig wizard kita klik kemudian kita klik yang https slash smrig.com configuration wizard SM rig kita klik kita akan setting di configuration wizard untuk SM rig setelah tampilannya seperti ini kita klik yang add new configuration kemudian kita klik yang add pool kemudian kita klik yang custom pool tampilannya akan seperti ini kita pastikan wallet address raptorium kita yang dari koinex kita pastikan di user kita pastikan di user seperti ini kemudian kita kasih titik kemudian kita kasih worker low meaning setelah itu untuk password kita kasih x kemudian kita akan ambil untuk hostnya kita menuju ke poolnya tadi disini ada Asia ya bosku karena kita berada di Asia kita copy yang asia.raptorium.zone kita copy dan untuk portnya tetap 33 seperti ini kita kembali ke configuration wizardnya kita pastikan di host kita pastikan di host kemudian portnya tetap 33 kemudian untuk algoritmanya karena disini tidak ada ghost rider karena untuk raptorium ini memakai algoritma ghost rider sementara kita kasih rex terlebih dahulu nanti akan kita ganti kemudian setelah seperti ini kita klik add pool maka jadinya akan seperti ini poolnya sudah kemudian ke backline backline kita cek cpu sudah kemudian kita klik paste ini donasi kita kasih satu kita klik bintangnya satu saja kemudian kita klik result maka disini ada file config dan juga start kita copy terlebih dahulu yang file config seperti ini kita copy kemudian kita minimize kita akan menuju ke folder download kita disini ada smrc 6.18.0.gcc kita klik kemudian kita extract file maka akan terlihat seperti ini kemudian kita klik kita klik kanan kita open kita klik kita klik kanan kita open disini ada config kita klik kemudian kita klik edit kita hapus dari atas sampai bawah kita pastikan yang dari configuration wizard tadi kemudian kita klik file kemudian kita klik save secara otomatis itu sudah tersimpan kemudian kita kembali ke configuration wizardnya kita copy untuk startnya kita copy untuk startnya seperti ini kemudian kita menuju ke folder downloadnya tadi kita ke start kemudian kita klik edit kemudian yang kita pastikan di assembly xe ini kita paste seperti ini kemudian algoritmanya kita ganti gr gr seperti ini bosku jadi rx kosong kita ganti gr kemudian kita klik file kemudian kita klik save untuk yang config juga seperti itu bosku kita klik kita edit lagi untuk algonya ini kita ganti gr atau ghost rider seperti itu bosku kemudian kita klik file kemudian kita simpan untuk untuk mining bosku bisa taruh di depan desktop bisa taruh di depan desktop depan seperti ini tinggal klik yang start ini kemudian send to desktop yang start ini kemudian tinggal send to desktop maka akan berpindah di depan seperti ini untuk mining bisa disini juga bisa di folder download ini kita klik kanan kemudian kita klik open untuk mining ini sudah mendapatkan satu share AC bosku nanti juga akan saya perlihatkan bagaimana cara setting untuk withdraw jadi untuk bosku bisa setting withdraw terlebih dahulu kita cek di koinek nya ini konfiguration wizard sudah tidak terpakai kita close kemudian kita ke koinek nya disini ada minimum deposit untuk minimum deposit adalah 100 rtm jika ini tidak kita setting secara otomatis tidak akan pernah masuk karena dari pool nya di bawah 100 jadi kita harus setting di atas 100 rtm untuk koin ini bisa masuk ke koinek caranya seperti ini bosku disini ada worker sambil kita cek worker nya kita copy lagi wallet address nya kita pastikan wallet address kita di input raptorium meaning address kita pastikan seperti ini kemudian kita klik cari ditunggu maka tampilannya akan seperti ini disini kita cek terlebih dahulu active worker juga belum kelihatan kita cek disini sudah mendapatkan 10 share accept masih belum kelihatan kita minimize lagi kita coba ditunggu ini masih juga belum kelihatan sekarang kita setting untuk payout nya dan ini sudah saya setting bosku di 105 cara setting kita ke kanan disini ada setting kita klik yang setting kemudian payout limit ya bosku payout ini disini ada 105 akan saya ganti menjadi 110 seperti ini kita coba kemudian disini ada ip address ya bosku ip address kita yang terlihat disini kita copy seperti ini kemudian kita pastikan disini kemudian kita klik change limit secara otomatis akan berpindah untuk minimum withdraw jadi seperti itu untuk caranya ditunggu bosku kita cek lagi untuk minimum withdraw ditunggu bosku kita sambil tunggu sambil cek apakah worker kita sudah berjalan atau belum ya bosku tidak usah dilihat ini ada dashboard kemudian disini ada payment kita cek dan disini sudah ada 2 pembayaran ya bosku ya bosku disini sudah ada pembayaran dan akan kita cek di koinek nya kita cek di koinek nya seperti ini disini sudah masuk ya bosku 105 105 ya bosku dan ini sudah masuk dan ini dari pool lain untuk 370 rtm ini seperti itu kita kembali ke pool nya kita refresh jadi untuk terlihat ya bosku untuk terlihat di pool di pool agak lama ya bosku memang agak lama untuk terlihat di pool nya jadi seperti itu jika bos bosku bingung 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 ya bosku nanti silahkan tanyakan di kolom komentar jadi sekali lagi untuk terlihat di pool nya agak lama dan ini sudah terlihat bosku kita kembali ke dashboard disini sudah terlihat low meaning ya bosku jadi untuk nanti setting withdraw nya bosku tunggu terlebih dahulu worker kita terlihat seperti ini ya bosku tunggu beberapa saat jangan langsung ya bosku seperti ini kita cek low meaning sudah kelihatan dan untuk pembayaran sudah dan payout limit tadi saya kasih 105 bosku dan saya ganti 110 sudah sukses menjadi 110 secara otomatis akan masuk ke koinex kemudian kita menuju koinex bosku ini yang terpenting bosku ini yang terpenting bagaimana cara membuat raptorium ini menjadi bitgers kita kembali ke spot oke ditunggu kemudian disini ada blast enter coin name lagi nanti kita cari ya disini bosku rtm rtm sebentar disini sudah terlihat raptorium biar lebih enak seperti ini disini ada raptorium sudah ada 500 dan disini bosku tunggu hingga 500 koin ya rtm atau raptorium baru kita tukar ke breeze karena untuk bisa tukar ke koin breeze minimum harus 500 koin rtm jadi seperti itu kita ke swap tapi sebelum itu bosku kita cek terlebih dahulu ya bosku kita cek terlebih dahulu berapa koin breeze saya jadi nanti akan terlihat untuk tambahnya ya bosku nanti akan terlihat berapa yang didapat ketikan saja breeze kita tunggu memang agak lama ya bosku nah disini untuk koin breeze saya sudah ada 18 juta ya bosku 18 juta koin breeze jadi seperti itu kemudian kita klik lagi disini kita cari rtm mohon bersabar bosku karena internetnya lambat jadi seperti ini kemudian setelah jadi rtm seperti ini bosku kita klik swap disini ada rtm disini ada chat kita klik yang chat ini kita cari breeze atau bit kemudian kita klik seperti ini kemudian kita klik yang 581 rtm ini kita klik kita klik seperti ini secara otomatis kita akan mendapatkan 3 juta 9876 coin breeze jadi dengan menukar 581 rtm ini kita akan mendapatkan 3 juta 9876 coin breeze kemudian kita klik swap kemudian kita klik konfirmasi secara otomatis pertukaran sudah berhasil ya bosku jadi itu cara mendapatkan coin breeze dari mining kita klik deposit atau spot kita ke spot kita cari coin breeze tadi ada 18 juta ya bosku kita cek kembali di place enter coin name kita tulis breeze dan disini sudah berhasil ya bosku disini ada keterangan berhasil dan disini sudah bertambah untuk coin breeze saya disini sudah bertambah untuk coin breeze menjadi 22 juta ya bosku jadi seperti itu kurang lebihnya oke bosku terima kasih sudah pantau channel low mining itulah cara ya bosku mendapatkan coin breeze karena pada dasarnya coin breeze ini tidak bisa di mining bisa di akali dengan mining coin lain dan ditukar ke coin breeze oke bosku terima kasih sudah pantau channel low mining semoga bos bosku diberikan kesehatan diberikan kemudahan dalam urusan dan pekerjaannya diberikan pula kesehatan untuk bosku dan juga keluarganya terima kasih sudah pantau channel low mining sampai bertemu lagi dengan tutorial yang berbeda bosku terima kasih